Kembali di update Corona bersama saya, Jihan Novita. Saudara penutupan mal saat penerapan PPKM darurat akan berdampak pada nasib ribuan karyawan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyebut karyawan mal bisa saja di PHK. Meski setuju dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, penutupan mal saat penerapan PPKM darurat sangat berdampak besar bagi nasib para karyawan. Kekhawatiran pun kini menghantui pegawai mal untuk bertahan hidup di tengah pandemi Corona yang semakin meningkat. Meski hanya bisa pasrah, atas keputusan pemerintah, harapan adanya solusi agar bisa memenuhi kebutuhan hidup jadi jawaban yang ditunggu. Ya nggak setujunya, ya sebenarnya setuju ya, kayak biar pemutus rantai Corona ini penyebaran COVID-19. Tapi ya dampaknya itu lokal, seharusnya diberikan solusi gitu. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfon Zuz Wijaya menyatakan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Namun, penutupan mal selama PPKM darurat sangat disayangkan karena akan berdampak pada perumahan karyawan bahkan PHK. Karyawan di rumahkan, karyawan di PHK akan terjadi kembali. Sebetulnya tidak ada masalah buat kami, tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Sepanjang jumlah kasus positifnya bisa terkendali, yang dikhawatirkan adalah pengorbanannya sudah begitu besar, sudah banyak terjadi karyawan di rumahkan dan di PHK, tetapi jumlah kasus positifnya tetap tinggi. Kita belajar dari awal, ini kan sudah terbukti, awal tahun kemarin sudah terbukti seperti ini. Pada awal tahun itu kan pada saat melakukan PPKM, restoran dan kafe di pusat pembelanjaan tidak boleh melayani dine-in ataupun makan di tempat. Yang terjadi apa? Tingkat kunjungan turun sampai dengan 10 hanya 20 persen saja, tetapi jumlah kasus positifnya memecahkan rekor berkali-kali. Kondisi pandemi yang berkembang cepat dan munculnya varian baru ini menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat dan tegas. PPKM darurat diterapkan di Pulau Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021. Dalam penerapannya, sektor non-esensial harus 100 persen bekerja dari rumah, sementara sektor esensial 50 persen. Sekolah juga masih melaksanakan belajar daring, segala kegiatan yang memicu kerumunan ditiadakan, serta fasilitas umum hingga tempat ibadah ditutup sementara. Meski demikian, khusus untuk apotek dan toko obat diperbolehkan buka secara penuh selama 24 jam.